Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak melakukan panen bawang merah di lahan urban Farming Korem 051 WKT Kodam Jaya di Desa Wanejaya, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat selasa 11 Juni 2024. Panen di lahan perkotaan seluas 13 hektare ini merupakan sinergi antara Kementerian Pertanian bersama TNI AD telah memperkuat penyediaan pangan dan mengendalikan inflasi di tengah ancaman dampak perubahan iklim. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam, Bapak Dandrem, Dandim, seluruh pokok pindah yang hadir di tempat ini. Ini luar biasa gerakan yang masif seluruh Indonesia. Kami tahu Pak Kasat ini ahli di bidang pengairan pangan sekarang sudah ekspansi di komunitas bawang merah. Kami senang mendengar, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, pemerintah, pemerintah petani Indonesia, pendapat energi baru dari Bapak Kasat, Bapak Pangdam, Dandim, Dari Kepulisian, Dari Gubernur, PJ Gubernur, Bupati, dan seterusnya. Kami ucapkan terima kasih. Hari ini kami mendengar laporan tadi bahwa dengan modal 2,5 miliar, tetapi pendapatannya 6 miliar. Otor, mungkin untung 1 sampai 2 miliar, 1 miliar, tapi yang dilaporkan hanya 1 miliar. Tak apa-apa. Amran menuturkan, gebrakan memajukan pertanian yang dilakukan TNI yang dikomandoi Kasat Jenderal TNI Maruli Simen Juntak ini, merupakan bagi 100 juta jiwa rakyat Indonesia yang bergerak di bidang pertanian, sinergi ini penting karena diperlukan semua pihak bergandingan tangan menghadapi krisis pangan dunia khususnya yang mengancam Indonesia. Sekarang kita harus amfisikasi, mitigasi dampak Egino yang terjadi saat ini. Nah, tadi aku tertuju, sangat terkesan dan tertuju, melihat papanan Pak Dandren atas arahan Pak Kasat, Pak Pangdam, mampu mendeteksi inflasi yang mana saja menyebabkan komunitas apa saja menyokong inflasi. Ternyata inflasi adalah beras, bawang merah, cabai. Nah, beliau langsung mengambil posisi menyelesaikan bawah merah dan cabai. Itu yang paling tepat. Sehingga Alhamdulillah Pak Kasat, inflasi kita terjaga dengan baik sekarang ini di Indonesia. Negara lain, kalau tidak salah, Argentina itu 100% lebih. Kami diskusi dengan pemerintah negeri kemarin, kemudian kalau tidak salah, Tukti juga demikian. Itu sampai 70% negara-negara lain inflasinya. Kita Alhamdulillah dijaga pada posisi 2%, 2,5%. Amran menegaskan, terjaganya inflasi dan terjaminnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri berkat kerjasama semua pihak, terutama dukungan TNI dan Polri. Karena itu, membangun dan memperkuat penyediaan pangan harus dilakukan dengan pergandingan tangan, terutama membangun lahan tidur dan generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian secara masif dan produktif, serta menyediakan dukungan of the care-nya. Bersamaan, Kasat General TNI Maruli Simanjuntek menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan kementan khususnya perhatian yang besar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sehingga mampu membuka lahan tidur menjadi kawasan urban farming, khususnya komoditas bawang merah. TNI pun terus mendukung keberhasilan program pemerintah dalam mencetak sawah skala besar dan mengoptimasi lahan sehingga penanaman yang sekali setahun menjadi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Kami sudah kerjakan lama, tapi kalau kami mengerjakan sendiri, hasil kami sangat terbatas. Jadi kami terima kasih sekali berkat dukungan Pak Menteri sehingga buka lahan kami dan juga penanaman-penanaman semua ini bisa lebih banyak lagi. Saya yakin kalau Pak Menteri bisa terus support, ini akan lebih cepat lagi nanti Pak. Jadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini kan cetak sawah nanti yang besar tetap dilakukan Pak Menteri saya. Itu juga bekerja sama dengan TNI. Selanjutnya bagaimana petani-petani yang biasanya cuma panen sekali, dari Pak Menteri sekarang disupport kami yang mengerjakan, supaya ada kompanisasi terus optimalisasi lahan. Jadi mereka kita upayakan supaya 3 kali panen, 2 minimal, termasuk nanti yang buka-buka lahan baru. Di sini memang kalau di perkotaan, kita memang mensosialisasikan urban farming. Di daerah mencetaknya pasti bisa lebih besar, kalau di sini harus betul-betul efektif tiap peta. Ternyata di bawah-bawah jembatan, tadi perkat-dekat media lihat semua, itu masih ada ribuan-ribuan meter, bahkan masih ada di pinggiran yang masih berhektare-hektare. Itu kalau dikasih peluang untuk kami kerjakan, saya yakin sangat bermanfaat buat masyarakat sekitarnya, dan juga nanti untuk produksinya hasil buat negara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hendra, Adi Wiranata, Fatih Albana, Tim TV Tani, mengabarkan.